Hai dan selamat datang di The Rossi Journal. Pembatasan sosial berskala besar kini sudah mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada beberapa sektor yang tetap beroperasi maupun melakukan pelayanan, salah satunya bekerja kantoran. Kali ini, The Rossi Journal akan membahas tips bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat meski tetap ke kantor. Selamat menjaksikan! Pertama-tama, selalu pastikan memakai masker saat keluar rumah. Terutama, masker kain sesuai anjuran terbaru. Lalu, tambahkan masker medis untuk tenaga kesehatan. Pastikan Anda tidak memiliki gejala demam saat bekerja. Ubah kebiasaan kontak fisik ataupun berjabat tangan. Dan juga, ubah kebiasaan saat menggunakan lift menjadi seperti ini. Jangan lupa ditekan lantai tujuannya ya. Setelah bepergian dan ingin mulai bekerja, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan. Dan sebaiknya, cuci tangan dilakukan dengan 6 langkah ya. Tindari bekerja dengan jarak dekat. Lakukan physical distancing minimal 1 hingga 2 meter. Apabila memiliki gejala, lakukan etika batuk dan bersin. Dengan menggunakan saku atau ditutup dengan menggunakan tisu. Apabila memiliki masker berlebih, berikan kepada orang yang sakit. Lalu, buanglah tisu dan masker ke tempat sampah yang tertutup. Di saat seperti ini, mungkin sulit untuk mencari makan. Namun, jika terpaksa membeli secara online, lakukan disinfeksi secukupnya dan jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Segera plating makanan ke wadah baru dan buang pembungkusnya. Setelah itu, lanjut cuci tangan kembali sebelum dan sesudah makan. Usahakan mengurangi jumlah pekerja sejumlah 50%. Lalu, segeralah pulang ke rumah apabila pekerjaan sudah selesai. Istirahat yang cukup dan tetap jaga asupan gizi kalian. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Saya Adi, saya Aswin. Amin. Terima kasih telah menonton!